Presiden Joko Widodo, wene anugerah pahlawan nasional dine papat toko seng WSEDO. Penganugerahan kuwi diweneke bebarengan mengeti dino pahlawan 10 November. Anugerah gelar pahlawan, soko keputusan Presiden utawa kepres nomor 1 songo lan 110 TK tahun Ronyau Selikor. Nganani penganugerahan gelar pahlawan nasional dan tanda terhormatan bintang jasa, kepres kuwi ditetap ke Presiden Joko Wislawik Oktober Ronyau Selikor. Soko isi kepres, papat toko seng WNG pahlawan nasional, yaiku Tombol Lututu Soko, Sulawesi Tengah, Sultan Aji Muhammad Idris Soko, Kalimantan Timur, Usmar Ismail Soko, DKI Jakarta, Lan Raden Aryawang Sokoro, Soko, Banten, mangkene profil CKE. Tombol Lututu, yaiku Rojo Soko, Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, DWE dianugerah gelar pahlawan nasional, mergo perjuangan nena likongan depilondo ing jaman semuno. Sultan Aji Muhammad Idris, yaiku Sultan Kpeng 14 Soko, Kesultanan Kutai Karta Negara Eng Marta di Puro. DWE mimpin Kesultanan, WIWT Sewu Pitong Atus Telung Puluh Limo, nganti Sewu Pitong Atus Pitong Pulau Walu. Sultan Aji Muhammad Idris, DWE negelar pahlawan nasional, mergo pebarengan karorak yak bugis ngelawan VOC Ing Tanah Wajo, Sulawesi Selatan. Usmar Ismail, DWE Misur kanti sebutan bapak perfilman Indonesia. Usmar Ismail meluti anugerah pahlawan nasional, mergo perjuangan nena nene nene babagan perfilman sengkundang ono ing Indonesia. Raden Aryawang Sokoro, DWE keturunan Raja Sumedang Larang Sultan Syarif Abdur Rahman. Raden Aryawang Sokoro dikenal soko perjuangan nena likong lawan VOC, nganti pitong sasi bareng karorak yak tangerang. Rami lo perjuangan nena sengkoyok ngono, gelar pahlawan nasional yang rong yang selikur di WNK. Rampuipadana Rampuipadana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton